Rasulullah s.a.w. pernah perang Uhud perang Uhud itu Rasulullah memakai baju besi rangkep dua jelas gini seandainya ilmu kebal, ilmu syaitan, lembu sekilan, rawa rontek itu seandainya dibolehkan oleh Islam, Rasulullah sudah melakukannya tetapi kenyataannya Rasulullah waktu perang Uhud pakai baju besi rangkep dua dan dalam perang Uhud itu Rasulullah terluka gigi beliau ini patah kepingan baju besi itu masuk menancap di pipinya Rasul Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya bawa ilmu kebal, minta bantuan jin itu bukan ajaran Rasul jadi gak usah kerja sama-sama jin itu dan jin itu gak mungkin ngasih kamu gratis sih loh gak mungkin penyihir utawa dukun ikutnya bener-bener dukun ambil bener-bener penyihir mesti dia melakukan amalia-amalia kekufuran kalau gak gitu gak mungkin sah jadi penyihir karena sihir itu bisa membuat orang keluar dari Islam Nabi Sulaiman tidak kafir tapi syetan-syetan itulah yang kafir mengapa syetan kok kafir? karena syetan-syetan itu mengajari manusia ilmu sihir sihir dukun itu kolaborasi antara manusia sama syetan jangan dilakukan